Firly Bahuri mundur dari Ketua KPK. Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri menyatakan mundur dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK. Ya saya katakan saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK, kata Firly di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. Tadi sudah saya sampaikan, mundur, sebagai Ketua KPK merangkap anggota, imbuh dia. Firly mengaku sudah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri itu kepada Presiden Jokowi Dodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 18 Desember 2023 lalu. Ia kini masih menunggu keputusan Jokowi atas permohonan pengunduran dirinya itu. Kita tunggu keputusan Bapak Presiden, ujar Firly. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menunggu, saya sebenarnya datang ke Dewas yang menunggu hari pagi. Jadi bukan baru sore hari ini. Saya datang hari Kamis, tanggung 1 Desember 2023, setiap jam 10. Tetapi saya memang menghormati agenda sidang Dewas. Karena hari ini cukup banyak kasus-kasus yang diberikan keperangan. Sehingga saya harus berkabar sampai selesai juga. Setelah itu saya datang bertemu dengan pemerintah, ketua dan anggota Dewas. Saya hari ini agenda yang menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah disampaikan kepada Presiden Berkomunusia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka. Genap empat tahun, saya melaksanakan tugas sebagai ketua KPK, periode 2019-2003. Sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkinginan untuk mempertandang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, Bapak Maruf Amir, dan segenap anak bangsa dimanapun berada, yang telah mempersamai saya, termasuk rekan-rekan media. Pengabdian saya selama 40 tahun, saya abdikan diri saya kepada bangsa negara. Terima kasih. Terima kasih.